Jika ditanya siapa pemain NBA terhebat dari Swedia, maka Jonas jerip kolah jawabannya. Sepanjang sejarah, sudah pernah ada tiga pemain Swedia yang pernah bermain di NBA. Dari ketiga pemain tersebut, Jonas lah yang merupakan pemain dengan kadar terpanjang dan statistik terbaik. Meski ia hanyalah role player biasa di NBA, tapi ia tetap merupakan pembasket NBA terbaik dari negaranya. Halo semuanya, selamat datang di kanal Youtube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pembasket Swedia terhebat di NBA, Jonas Jerepko. Baiklah, mari kita langsung mulai. Jonas Jerepko, lahir di Kina, Swedia, pada tanggal 2 Maret 1987. Jonas terakhir dari orang tua yang menyukai basket. Ayah dan ibunya merupakan seorang pembasket profesional. Mereka berdua pernah bermain basket selama beberapa tahun di level profesional. Saat masih kecil, Jonas hobi sekali berolahraga. Jonas pernah memainkan banyak jenis olahraga, mulai dari hoki, golf, sepak bola, basket, handball, dan masih banyak lagi. Meski begitu, olahraga yang paling ia gemari adalah hoki, golf, dan basket. Seiring berjalannya waktu, Jonas mulai meninggalkan hoki dan golfnya dan mulai fokus kepada basket. Jonas merupakan seorang pembasket yang hebat. Saat masih SMA, ia benar-benar berhasil menjadi seorang pemain yang versatile dan dominan. Karena kehebatannya di SMA, Jonas pun saat itu sampai-sampai mendapat beasiswa untuk berkuliah di Amerika. Awalnya, Jonas berniat ingin terbang ke Amerika untuk berkuliah. Meski begitu, niatan itu akhirnya ia batalkan. Akhirnya, usai lulus SMA, Jonas pun memutuskan untuk langsung bermain basket di Liga Profesional. Boras Basket menjadi klub profesional pertama yang ditempati oleh Jonas. Jonas tampil baik di klub ini. Sebagai seorang anak berusia 18 tahun, ia berhasil memberikan kontribusi untuk klubnya dengan baik. Oh iya, ngomong-ngomong, Boras Basket ini juga merupakan klub yang pernah ditempati oleh ayah Jonas. Ayah Jonas, Chris Jerepko, pernah bermain selama 5 tahun dengan Boras Basket. Usai semusim dengan Boras, pada tahun 2006, Jonas pun bergabung dengan klub Pelanjia Basket. Berbeda dengan Boras, Pelanjia memiliki kelas yang lebih tinggi, sehingga jelas persaingan di Pelanjia lebih berat dari persaingan di Boras. Usai bermain di Boras dan Pelanjia, pada tahun 2007, Jonas pun pindah ke Angelico Biela, yaitu sebuah klub yang berlagak di Liga Basket Italia. Jonas tampil cukup cantik di Italia. Saat itu, Jonas berhasil menjadi starting forward yang solid untuk klub yang dibelanya. Bermain di Italia menjadi berkah tersendiri bagi Jonas. Karena bermain di sana, dirinya pun jadi dilirik oleh para scout-scout basket Amerika. Para scout terkesan dengan skill dan energi yang dimiliki oleh Jonas, dan akhirnya, Jonas Jerepko pun jadi terkenal di Amerika. Akhirnya, karena makin terkenal, pada tahun 2009, Jonas pun memuntuskan untuk masuk ke NBA. Jonas Jerepko pun saat itu masuk ke draft 2009, dan kemudian, ia pun terpindah di urutan ke-9 oleh tim Detroit Piston. Di Piston, Jonas bertemu dengan beberapa pemain legendaris, mulai dari Ben Willis, Richard Hamilton, hingga Ben Gardner. Jonas tampil cantik di musim perdananya ini, kala itu, Jonas yang baru berusia 22 tahun, langsung berhasil menjadi starting forward yang solid untuk Piston. Jonas benar-benar berhasil memberikan efek instan kepada Piston. Dengan tinggi badan dan skillnya yang lengkap, Jonas dapat membantu Piston dalam scoring dan rebound. Dalam offense, Jonas bisa melakukan segalanya. Ia bisa melakukan penetrasi, main di dalam, hingga menembak tembakan jarak jauh. Selain handal dalam offense, Jonas juga handal dalam melakukan rebound. Jonas memiliki box out, serta insting rebound yang bagus, yang mana sangat-sangat membantunya dalam melakukan rebound. Jonas sendiri total bermain pada 80 pertandingan di musim rookie-nya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 9,3 poin, 6 rebound, dan 1 steal per game. Oh iya, Jonas juga menjadi starting pada total 73 dari 80 pertandingan di musim rookie-nya ini. Pencapaian ini menjadikannya sebagai rookie dengan starting terbanyak kedua di sepanjang sejarah Detroit Piston. Ia hanya kalah dari Kelly Tripuka, yang menjadi starter pada seluruh 82 pertandingan di musim rookie 1981-1982. Pada musim 2010-2011, sebuah musibah datang untuk Jonas. Pada sebuah pertandingan preseason, Jonas mengalami cedera pada acilesnya. Cedera ini rupanya merupakan cedera yang cukup parah. Saking parahnya, Jonas sampai-sampai harus absen pada seluruh pertandingan di musim 2010-2011. Usai sembuh dari cedera, Jonas masih bermain selama 3,5 musim lagi dengan Piston. Jonas mendapat menit yang semakin sedikit di 3,5 musim terakhirnya dengan Piston ini. Efek cedera, serta pelatihan terus-menerus berubah, merupakan dua faktor mengapa Jonas hanya mendapat menit yang sedikit di Piston. Meski mendapat menit yang sedikit, tapi Jonas tetap merupakan seorang pemain yang penting di Piston. Dengan skill scoring dan rebounding-nya yang solid, Jonas berhasil menjadi bench player yang penting untuk Detroit Piston. Pada Februari 2015, sebuah berita besar datang untuk Jonas. Saat itu, Jonas ditrade ke tim Asuhan Brad Stevens, Boston Celtics. Jonas mendapat peningkatan menit bermain di musim Celtics perdananya ini. Peningkatan waktu bermain ini cukup berefek baik kepada Jonas. Dengan peningkatan menit ini, Jonas jadi bisa meningkatkan berbagai produksinya, terutama dalam poin. Di musim-musim selanjutnya, Jonas tetap menjadi seorang bench player yang solid untuk Celtics. Ia tetap berhasil menjadi seorang pemain all-around yang solid dari bangku cadangan. Berbeda dengan di Piston, di waktu-waktunya dengan Celtics ini, Jonas selalu berhasil lolos ke playoff. Jonas tampil sangat baik di playoff. Ia bahkan sempat mencatatkan lebih dari 9 poin per game di playoff 2016. Itu merupakan sebuah catatan yang tinggi untuk ukuran pemain bench seperti Jonas. Musim 2016-2017 rupanya merupakan musim traker Jonas dengan Celtics. Usai musim 2016-2017, Jonas yang kontraknya sudah habis pun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan tim lain, yaitu Utah Jazz. Sama seperti di Celtics, di Jazz, Jonas tetap menjadi seorang bench player yang solid dari bangku cadangan. Jonas berhasil menjadi bench player yang baik di Jazz. Dengan skill scoring, rebounding, dan defense-nya, ia berhasil menjadi seorang pemain pelapis yang amat baik. Jonas juga pernah beberapa kali menjadi starter di musimnya dengan Jazz ini. Pada bulan November, center utama Jazz, Rudy Gobert, terpaksa harus absen karena cedera. Melihat Gobert yang tidak bisa bermain, pelatih Jazz pun kemudian menempatkan Jonas untuk menjadi starting big man. Jonas tampil cukup bagus di waktu-waktunya sebagai starting ini. Saat itu, ia berhasil mencetak kerataan sekitar 10 poin dan 5 rebound dengan fit goal percentage yang amat bagus. Oh iya, di musim 2017-2018 ini, Jonas dan Yuta Jazz berhasil meraih 48 kemenangan, membuat mereka lolos ke playoff. Jonas Jarebko mengalami penurunan di playoff 2018 ini. Menit bermainnya mengalami penurunan besar, membuat Jonas tidak mampu berbuat banyak di playoff. Akhirnya, Jonas dan kawan-kawan pun kalah pada playoff ini. Mereka tersingkir di ronda 2, usai kalah dari Houston Rockets. Musim 2017-2018 rupanya merupakan musim pertama dan terakhir Jonas Jarebko dengan Jazz. Usai musim 2017-2018 selesai, pada off-season 2018, Jonas pun dilepas oleh Yuta Jazz. Beberapa hari setelah dilepas, pada 12 Juli 2018, Jonas pun kemudian bergabung dengan tim baru. Saat itu, ia bergabung dengan tim super, Golden State Warriors. Jonas langsung cocok di Warriors. Gaya bermainnya sangat cocok dengan tim yang memiliki banyak shooter ini. Jonas mampu menembak, yang mana sangat cocok dengan pola permainan Warriors. Ia juga handal melakukan screen, yang mana sangat berguna bagi para pemain-pemain kecil di Warriors. Salah satu momen paling keren dari Jonas di musim Warriors pertamanya ini adalah pada saat pertandingan tanggal 19 Oktober 2018, tepatnya saat Warriors berhadapan dengan Yuta Jazz. Pada pertandingan tersebut, Jonas berhasil mencetak sebuah game winning tip-in. Tip-in ini pun saat itu berhasil membuat Warriors menang satu poin atas Jazz. Tip-in ini juga berhasil membuat nama Jonas menjadi terkenal di media sosial. Di musim 2018-2019 ini, Jonas dan Warriors berhasil meraih 57 kemenangan, membuat mereka lolos ke babak playoff. Jonas mengalami penurunan menit bermain di playoff. Jika di musim reguler ia mendapat waktu bermain sekitar 17 menit per game, maka di playoff, ia hanya mendapat waktu sekitar 8 menit saja per pertandingannya. Meski hanya mendapat menit yang sedikit, tapi Jonas tetap berhasil menunjukkan performa solidnya. Ia tetap berhasil mencetak poin dan melakukan rebound dengan baik. Ia juga berhasil menjadi pemain pelapis yang baik dari bangku cadangan. Tidak seperti di playoff-playoff sebelumnya, di musim 2018-2019 ini, Jonas berhasil masuk ke final NBA. Jonas tampil solid di final pertamanya ini. Meski hanya bermain sebentar, tapi Jonas tetap berhasil memberikan produksi yang cukup baik di final. Jonas dan kawan-kawan sendiri akhirnya kalah di serial final ini. Mereka saat itu kalah, usai dihabisi oleh Raptor dengan skor 4-2. Usai bermain di final NBA, kontrak Jonas dan Warriors pun resmi selesai. Usai kontraknya selesai, Jonas pun kemudian terbang ke Rusia untuk bermain di klub Kim Ki. Jonas bermain selama 2 musim di sana. Selama 2 musim tersebut, Jonas berhasil menjadi seorang skorer dan rebounder yang cukup produktif. Jonas tak lama di Kim Ki. Usai 2 musim, pada Januari 2021, Jonas dan Kim Ki pun kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Pada 30 Maret 2022, Jonas bergabung dengan tim lain, yaitu CSK Moscow. Bergabungnya Jonas ke CSK ini benar-benar membuat kontroversi. CSK merupakan tim asal Rusia. Para penduduk Swedia tidak suka dengan Rusia, dan jelas, bergabungnya Jonas ke klub basket asal Rusia ini membuat para fans Jonas di Swedia jadi gram. Jonas bahkan diban dari tim nasional Swedia, karena dirinya yang bergabung dengan CSK. Untuk informasi, Jonas merupakan langganan tim nas Swedia. Ia selalu masuk ke tim nas karena ia memang merupakan salah satu pemain terbaik di sana. Meski begitu, karena Jonas bergabung dengan tim Rusia, ia pun kini tidak lagi diperbolehkan untuk bermain di tim nas. Saat ini, Jonas masih berstatus sebagai pemain CSK Moscow. Entah bagaimana perjalanannya selanjutnya, apakah ia akan terus bertahan di CSK atau mundur dan bergabung ke tim lain. Tapi yang jelas, semoga saja, Jonas dapat mendapat jalan yang terbaik untuk masa depan karar basketnya. Baiklah, itulah tadi biografi dari Jonas Jerepko, seorang pemain asal Swedia yang pernah bermain selama 10 tahun di NBA. Jonas merupakan seorang role player yang patut dicontoh. Ia berhasil menjalankan tugas-tugas kecil dengan baik. Oleh sebab itu, tak heran ia bisa bertahan lama di NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton